Berkening dan aktivitas keuangan Begitu ya ada data-data terkait dengan transaksi Nah saat ini memang sektor perdagangan tadi sedang marak Tetapi dari sekian banyak pelaku itu tetap ada saja yang melakukan pelanggaran Sehingga setelah kita lakukan persuasi, kita lakukan pembinaan, kemudian ke pengawasan Dan kita cerbitkan disebut SP2DK, surat konfirmasi atas data Kemudian tidak ditanggapi dengan benar Atau tidak dipenuhi Kemudian biasanya diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan Di dalam pemeriksaan Nah ini juga bisa ditemukan hal-hal yang mengarah kepada pidana Jadi pelanggaran pasal 391A Disitu banyak sekali beberapa jenis pelanggaran Nah per hari ini kita sudah menaikkan 15 wajib pajak dalam proses buk per Jadi bukti pemulaan, pemeriksaan bukti permulaan Jadi 15 ini itu berpotensi untuk nanti ini Jadi sudah ada indikasi Ada modus, ada pasal yang dilanggar, ada kerugian negara Tentu ada pelakunya Nah ini akan di dalam buker akan dicari ditemukan Nah di luar yang 15 ini Sudah sedang dalam proses penyidikan 4 WP Yang teman-teman tahu yang beberapa bulan kemarin Kita pernah bertemu di Kajati Nah ini kami harap sebenarnya ini menjadi efek jerah gitu Dan kami sebagai aparatur Ya akan menjalankan tugas ini seprofesional mungkin Yang memang terjaring dan memang ada tindak-tindak pidana perpajakan Ya di sektor keuangan yang merugikan negara Dan tidak direspon dengan baik Itu akan kita naikkan Nah tapi on top dari itu semua Perpajakan ini bersifat ultimum remedium Ultimum remedium itu adalah mendahulukan pendapatan negara Daripada menghukum secara pidana Nah ada beberapa juga dari yang sebelumnya ya Pak Kita sudah tutup Karena mereka melakukan pengungkapan kita sebut Jadi ada pasal 8 naik 3 8 naik 3 itu pengungkapannya sewaktu dia buper Atau di pemeriksa buper Tapi waktu kita buper dia langsung Oh dah oke kita bayar Itu dendanya Satu persen Kalau kita temukan satu miliar Dia harus bayar dua miliar Itu 8 naik 3 KUP Kemudian waktu penyelidikan Kemudian mereka juga masih Itu bisa mengungkapkan lagi Dendanya berapa? 300-400 persen 300-400 persen Seguh levelnya Jadi bayar tiga kali atau empat kali Kalau tadi satu miliar Harus empat miliar Dan itu Banyak juga ya Ada beberapa ya Ada beberapa Indikasi Ada modus Ada pasal yang dilanggar Ada Kerugian negara Tentu ada pelakunya Nah ini akan Di dalam buper Akan dicari Ditemukan Nah di luar yang 15 ini Sudah sedang dalam proses Penyelidikan Empat Empat WP Ya Yang teman-teman tahu Yang beberapa bulan kemarin Kita pernah ya Bertemu di Kajati ya Nah Ini Kami harap sebenarnya ini menjadi Efek jerak gitu Bagi pajak Dan Kami sebagai Aparatur Ya akan menjalankan Tugas ini Seproposional mungkin Yang memang terjaring Dan memang ada Tindak-tindak pidana Perpajakan Ya di sektor keuangan Yang merugikan negara Dan tidak direspon dengan baik Itu akan kita naikkan Nah Tapi on top dari itu semua Perpajakan ini Bersifat Ultimum Remedium Ultimum Remedium Ultimum Remedium itu adalah Mendahulukan pendapatan negara Daripada menghukum Secara pidana Nah Ada beberapa juga Dari Yang sebelumnya ya Pak Kita sudah tutup Karena mereka Melakukan pengungkapan Kita sebut Jadi Ada pasal 8 E3 8 E3 itu pengungkapannya Waktu dia buper Atau di pemeriksa Buper Tapi Waktu kita buper Dia langsung Oh udah oke Kita bayar Itu dendanya 100% Kalau kita temukan 1 miliar Terus bayar 2 miliar Itu 8 E3 KUP Kemudian Waktu penyidikan Kemudian Mereka juga Masih Itu bisa mengungkapkan lagi Dendanya berapa 300-400% 300-400% Jadi Banyak 3 kali Atau 4 kali Kalau tadi 1 miliar Harus 4 miliar Dan itu Banyak juga ya Ada beberapa ya Ada beberapa Yang sudah melakukan Pengungkapan Tetapi Sekali lagi Yang proses itu Juga harus nanti kita Tutup dan sebagainya Jadi Sebetulnya yang 4 Sedang kita sidik pun Kita harapkan Melakukan pengungkapan Itu sudah bayar saja Pak Kempat itu Berapa total kerugian negara Terus dari Apakah dari Pribadi atau Perusahaan Pak Ini untuk Kempat itu Kami masih tetap hitung Pak Karena kami tetap hitung Karena indikasi awal Ada kerugian-kerugian Tapi nanti kita Perhitungkan dengan Apa yang Wajib Pajak telah laporkan Kempat itu Rata-rata Modusnya adalah Badan Pelakunya adalah Badan Badan usaha Tetapi kalau kita Bicara soal Tidak-tidak Badan perpacakan Nanti yang ikut bertanggung jawab Orang pribadi yang Menjalankan badan itu Jadi bisa dua Kita sedang mencoba Tindak pidana korporasi juga Jadi kita Mempidanakan badannya Bukan cuma sekedar Orang pribadi Tapi itu Mempidanakan badannya Itu sebagai informasinya Kerugian negaranya Kita masih hitung dulu Karena itu bisa bergerak Tergantung ketemuan-temuan Pada saat kita Melakukan pemeriksaan Dan penyidikan Nanti akannya kita Setelah kan Terima kasih Bapak Terima kasih